Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli tiket kereta api listrik atau KRL di aplikasi Gojek teman-teman. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi Gojek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah aplikasi Gojeknya terbuka, teman-teman pilih ke menu lainnya. Setelah itu, teman-teman pilih di sini menu Go Transit yang ini teman-teman ya. Setelah tampilan layar teman-teman seperti ini, teman-teman pilih beli tiket di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan teman-teman. Di sini saya memilih stasiun keberangkatan yaitu stasiun cawang dan stasiun tujuan yaitu stasiun UI. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan pembayaran dengan dua pilihan yaitu GoPay dan menggunakan link aja teman-teman. Di sini saya menggunakan GoPay teman-teman ya. Oke, langsung saja kita klik bayar tiket. Dan ini dia tiket masuk saya melalui stasiun cawang. Nah, di sini selanjutnya kita hanya perlu men-scan tiket ini di pintu masuk stasiun teman-teman ya. Pastikan teman-teman memiliki koneksi internet ketika masuk dan keluar stasiun teman-teman ya. Oke, like dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat.